Kamu bisa untuk mengecek kembali pada referensi-referensi yang menjelaskan tentang sejarah Yang mana referensi-referensi tersebut tidak condong pada satu mazhab atau aliran-aliran tertentu Tidak condong pada syiah Tapi karena seorang ahli sejarawan itu tidak boleh dia itu berat sebelah terhadap ini Dia senang di sini, dia tidak mau ini Ini dalam sejarah tidak boleh Saya tahu bahawa Allah tidak akan menanyakan kepada aku pada hari kiamat Dari jawaban pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada sampian ini Akan tetapi saya tidak mempunyai pendirian yang kuat Kecuali jika bertanya kepada sampian Karena saya adalah seorang, adalah sosok yang awam Saya tidak bisa mengambil dan saya tidak bisa membeda-bedakan dari kitab-kitab yang banyak menceritakan tentang riwayat-riwayat Mana yang benar, mana yang benar, mana yang salah Mana yang benar, mana yang salah Suali huah Pertanyaannya ini Yang tidak saya, disana ada, disini tidak ada, disini ada, disana tidak ada, disini ada, disini tidak ada Benarkah ada pertentangan Ada pertengkaran Antara Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Umar Yang menjadikan pertengkaran itu saling Aso-moso Yang mana Diriwatkan oleh orang-orang Syiah Sampai Tulang iga Sayyiduna Sayyidatuna Fatimah patah Bahkan janin yang sedang dikandung oleh Sayyidatuna Fatimah itu gugur Bahkan Cangguya syakur saja Sampai mati Sayyidatuna Fatimah Yang sangat mengherankan Bagi kami adalah Bahwa mereka orang-orang Syiah Menjadikan pijakan riwayat mereka Diambil dari kitab-kitab Ahlu Sunnah Seperti Imam Al-Zahabi dan lain-lain Kamu bisa Untuk mengecek kembali Pada referensi-referensi Yang menjelaskan tentang sejarah Yang mana referensi-referensi tersebut Tidak Condong pada satu mazhab Atau aliran-aliran tertentu Tidak condong pada Syiah Tapi Karena seorang ahli sejarawan itu Tidak boleh Dia itu Berat sebelah terhadap ini Dia Senang di sini Dia tidak mau ini Ini dalam sejarah tidak bisa Penulis sejarah harus betul-betul netral Contoh Kitab-kitab yang seperti itu Seperti kitab Al-Bidayah Al-Nihayah Karangan Ibnu Kathir Contoh Sejarah Yang dikitarang oleh Ibnu Khaldun Contoh Kitab-kitab sejarah yang lain Yang bermacam-macam Atau kitab-kitab Hadis-hadis yang lain Yang bermacam-macam tersebut Maka kamu akan menemukan Bahwa apa yang dibuat Bulat oleh orang Syiah Bulat oleh orang Syiah ini Atau sebagian orang Syiah Beliau tidak biasa Ta'amim terhadap Satu golongan Atau sebagian oleh Sebagian orang Syiah Dibuat-buat oleh Sebagian orang Syiah ini Yang berhubungan Tentang Pertikaian Antara Sayyidina Omar Dan Sayyidina Fatima Itu tidak ada La nasson Wa la talmihan Baik secara Langsung Atau sebuah Poin-poin Yang diambil Dari Sejarah lain Atau talmih Yang ini bahasa Pemahaman Yang dipetik Tentang sejarah Yang seperti itu Bahwa Syedina Omar Bertikai dengan Sederhana Fatima La fiqutubi tarikh Wa la syirah Awis sunnah Tidak dalam kitab-kitab sejarah Tidak dalam kitab-kitab Biografi hidup Dan tidak juga dalam Kitab-kitab Hadis-hadis Kamu pasti tahu Waktu itu Posisi Sayyidina Ali Waktu itu Waktu itu Waktu sebelum Sayyidina Sayyidina Fatima Meninggal setelah Rasulullah Dengan beberapa Ahli sejarah Tidak mungkin Akan menukilkan Sesuatu Menukilkan Tidak menukilkan Kesalahan Sayyidina Omar Karena untuk Membelas Sayyidina Omar Tidak mungkin Karena posisi Sayyidina Ali Waktu itu Sangat kuat Posisi Sayyidina Ali Waktu itu Sangat kuat Dan jelas Ini adalah Sebuah kebohongan Dari orang-orang Syiah Disebutkan Sebetulnya Sejarah ini Dalam Kitabnya Lisa Nul Mizan Karahnya Ibn Hajar Dan sebagainya Tapi disebutkannya Bukan membenarkan Tapi Isi Ibn Hajar Itu Mengatakan Bahwa itu Sebuah kebohongan Jadi Diangkatnya Cerita Untuk menjelaskan Bahwa itu Sebuah kebohongan Yang kemudian Ternyata Kalimat itu Dibater Dipotong Diambil Bahwasannya Ini disebutkan Dalam Kitab Saya kurang Paham Napa Maksud Mereka Mengangkat Sejarah ini Mengakunya Orang-orang Ya Sebetulnya Lebih pas Kita bilang Itu Liberan Seperti Berdasar menarik Orang-orang Diangkat Itu Yang kita hadapi Belakangan ini